Halo teman fit, khususnya buat para ladies, pernah gak teman-teman merasa betis atau paha saya kok gede banget? Gak enak tuh dilihatnya ya, udah coba olahraga sendiri di rumah tapi hasilnya belum maksimal. Jika itu teman fit rasakan, perkenalkan, saya Coach Jason, Porcelot Trainermu. Untuk video kali ini, kita kembali lagi sedikit kasih disclaimer ya. Video ini khusus untuk pemula yang mau tahu cara menggunakan alat-alat di gym. Jadi teman fit yang sudah expert atau sudah kategori atlet, pasti akan bosan dengan video ini. Kalau mau risiko video ini pun tidak masalah ya. Ya kali ini kita tidak sendiri ya, kita ditemani oleh teman kita, Vika. Silahkan. Halo. Ya, jadi kita akan membahas cara menggunakan alat dan metode efektif sekali untuk membentuk paha dan betis. Ini mungkin sering disebut sebagai leg day. Setiap gym mungkin berbeda-beda ya bentuk alat secara kesuruhannya tergantung mereknya. Tapi pada prinsipnya, cara pakenya sama ya. Teman fit, khususnya para ladies, biasanya permasalahannya di paha bagian depan ya. Oke, kalau dibagi, paha itu depan itu ada samping ya, ada tengah dan ada dalam. Gerakan pertama yang mau saya jelaskan adalah metode squat yang benar ya. Nanti akan diperagakan oleh Vika. Oke, coba kita peragakan sedikit. Yang bisa perhatikan, pertama kaki sejajar dengan bahu aja dulu ya. Oke, sejajar dengan bahu, tidak usah tahu lebar, tunggu tahu dalam. Postinya jongkok, turun ke bawah. Yes, di posisi ini ladies bisa coba tahan sekitar satu detik. Dan posisinya pertama, lututnya tidak boleh over ke depan. Ataupun tidak bisa melewatkan dari ujung jari ya. Dan juga posisi kedua, bokongnya dibuang ke belakang. Oke, shred kita lurus ke depan. Yes, poin kedua selanjutnya pada saat shred lurus ke atas, lututnya tidak boleh dikunci atau tidak boleh di-lock ya. Oke, posisi lurus seperti ini. Perhatikan juga, chest up atau dadanya ditegakkan. Dan juga tulang belakang tetap harus disejajarkan ya. Tidak boleh bongkok seperti ini. Harus tegak. Oke, coba lagi Kak Vika. Yes, tahan sebentar sekitar satu detik. Naik lagi. Oke, di sini teman feet bisa atur pernafasan ya. Pasan turun berarti taik nafas ya. Coba kita perangkat lagi. Taik nafas. Tahan satu detik. Oke, naik ke atas. Yes, buang napasnya lewat mulut ya. Oke, coba sekali lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, seperti itu ya. Squat yang benar. Ada beberapa kesalahan yang seringkali teman feet ladies lakukan tanpa disadari. Apa saja itu? Kesalahan pertama biasanya teman squat ladies mungkin nggak sengaja ya. Kepala berunduk pada saat squat. Silahkan. Ya, yang pertama dia akan benar-benar mengubah form ya. Tulang belakang jadi tidak lurus. Dan juga yang pasti kestabilannya jadi kurang. Jadi pasal squat, eksekusi squat itu tidak tepat. Oke, coba naik. Oke, seperti itu ya. Kesalahan kedua biasanya teman feet ladies tidak sadari bahwa pada saat squat lututnya yang turun ke depan. Seperti ini ya. Oke, padahal pada saat pertama tadi kita jelaskan bahwa squat yang benar bokongnya bokong ke belakang. Nah, ini biasanya bisa terlalu tensi ke lututnya sehingga lutut bisa cedera ya. Jadi teman feet ladies harus perhatikan ini baik-baik. Jika teman feet ladies sudah menguasai gerakan yang tadi, bisa naik level ya. Biasanya di fitness ada smith mesin. Ya, mungkin ada juga squat rack tergantung fitnessnya. Nah, bisa ditambahkan beban seperti ini. Oke, yang harus diperhatikan kembali lagi sama. Sama sekali. Ini pertama harus lurus dengan barnya. Lalu kakinya juga harus diluruskan sejajar dengan bahu. Oke, ya sama seperti tadi ya. Gerakan prinsipnya sama. Oke, silahkan. Posisinya tetap harus diperhatikan lututnya. Jangan maju ke depan. Posisinya tegak. Tidak boleh bongkok ataupun kepalanya duduk ke bawah ya. Oke, sama. Atau pernafasan dengan benar. Ya, bagus. Oke, setelah squat, kita ke next pergerakan adalah leg press ya. Nah, ini biasanya di berbagai gym, ya beda-beda merek ya. Ada yang tidak pakai beban pun, ada yang sudah berat mungkin sekitar 10-30 kg. Tapi ada juga yang tidak ada beban sama sekali ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan anak ini? Oke, silahkan. Oke, gerakannya. Nah, sampir sama kayak squat. Oke, coba diluruskan sedikit. Ya, didorong. Ya, posisi lutut sama ya, sama squat. Jangan dikunci. Oke, coba turun lagi. Ya, seperti ini ya. Oke, jadi posisi ini hampir sama dengan squat. Tapi mungkin tekniknya tidak terlalu seribet squat ya. Karena ya sudah ada penyanggahnya, ada benchnya, dan alatnya seperti ini. Jadi ya, ini mudah ya. Hanya tinggal adjust dari bebannya saja. Sama, pada saat turun, napasnya juga diatur. Pada saat ditensikan, napasnya juga diatur. Otot apa saja yang kena hampir sama squat. Ini otot paha depan, paha samping, dalam, dan juga sedikit ya kena hamstring. Tapi mungkin presentnya itu tidak terlalu banyak. Oke, seperti ini ya. Berikutnya, kita akan menggunakan alat ini, yaitu adalah leg extension. Bagaimana caranya? Kita coba ya. Cara pertama, kita setting dulu bebannya. Yang pasti sesuai kemampuan teman fit ladies ya. Jangan tahu berat ya. Yang penting, pas untuk teman fit ladies. Yang kedua, atur posisi punggung agar tegak. Duduk dengan posisi yang benar. Oke, seperti ini. Lalu posisi punggung kaki, ditaruh di tempatnya ya. Gerakan kakinya ke atas, kurang lebih selama 1 detik. Lalu tahan sedikit, dan turun selama 2 detik. Oke, jadi jangan terlalu buru-buru ya untuk lakukan hal ini, biar si otot pahanya itu bekerja dengan maksimal. Terima kasih telah menonton! Gerakan selanjutnya adalah bridge Bagaimana sih cara melakukan bridge? Kita coba ya Posisinya tiduran seperti ini ya Lalu lututnya agak naik seperti ini Oke, gerakan pertamanya Positifnya Ya, pertama naik seperti ini Pinggang kontraksikan ke atas Lalu pada saat posisi seperti ini Bokong di squeeze ya Atau di kunci Dan juga koneksikan juga di bagian hamstring Ataupun paha bagian belakang Oke, posisi balik lagi Oke, naik lagi Ya, pas di atas Tahan sedikit sekitar 0,5 Ataupun 1 detik ya Kayak itu turun pelan-pelan Ya, seperti ini Ya, saya ingatkan kembali disini Otot yang kontraksi itu otot bokong Atau glutes ya Sama hamstring Ataupun paha bagian belakang Ya, seperti ini ya Pada saat melakukan latihan ini Benar-benar harus dikonsentrasikan Di bagian-bagian tertentu Agar si otot benar-benar bekerja Ataupun berkontraksi dengan maksimal Bagaimana video kali ini? Jika teman-teman terasa video ini bermanfaat Silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Akan mendapat pemberitahuan Saat ada video baru yang muncul Dan jika teman-teman suka dengan video ini Boleh banget Pencet tombol like-nya Saya Coach Jason Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton